Panglima Kostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Siman Juntak didampingi Komandan Korem 173, PVB Brigjen TNI Sri Widodo menyambangi prajurit Satgas Unifreder 303 setia sampai mati dan masyarakat distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua, Pegunungan. Kedatangan Jenderal Bintang 3 itu disambut hangat jajaran bupati dan tokoh masyarakat. Khususnya bakal dengan kalian dan menguatkan tugas yang menurut saya sangat baik. Selain memberikan pengarahan, Pangkostrat juga meninjau pembangunan fasilitas penerangan dan pengairan dengan pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell. Sebanyak 100 solar cell dipasang di kampung Kelanoin, distrik Ilaga Puncak, Papua, untuk memenuhi kebutuhan listrik warga. Kedepan, Khususnya juga akan membangun pompa hidram untuk memenuhi kebutuhan air di Ilaga. Tujuan saya adalah ingin melihat langsung bagaimana sebetulnya proses prajurit saya khususnya dan juga mungkin TNI Pori yang berperan di... Selain ke distrik Ilaga, Pangkostrat Legend TNI Maruli Simanjuntak juga mengunjungi pasukan Satgas Yonif Para Raider 305 Tengkorak dan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Kehadiran Pangkostrat di tengah pasukan yang tengah bertugas di pedalaman Papua menjadi pemaju semangat prajurit. Di Intan Jaya, prajurit Tengkorak Kostrat juga memasang ratusan solar cell serta pompa hidram dan pipanisasi di kampung Amai Siga dan Mambabawa. Pompa hidram difungsikan untuk menarik air dari lembah menuju rumah warga di perbukitan. Pembangunan pompa hidram merupakan bagian dari program Manunggal Air yang diinisiasi oleh Kasat Jenderal Dudung Abdur Rahman. Program ini akan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat Membangun Desa.